Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya nikmat iman dan juga nikmat islam termasuk nikmat kesehatan adik-adik karena nikmat kesehatan ini di masa pandemi covid-19 ini harus banyak-banyak kita minta kepada Allah ya dan pastinya selain berdoa kita juga berikhtiar dengan cara tetap menjaga protokol kesehatan baik di rumah maupun ketika kalian keluar dari rumah solawa dan salam juga terhatur kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW adik-adik yang soleh dan solihah esli rata tujaanah yang dirahmati Allah bersama dengan kehadian hari ini kita akan belajar bagaimana bertutur kisah melalui media buku nah adik-adik bagaimana kalian sudah siap untuk belajar bersama oh iya mengapa sih harus berkisah bukan yang lainnya di dalam Al-Quran sepertiga lebih isi Al-Quran adalah kisah-kisah atau cerita-cerita nyata dan ada satu surat yang khusus bernama Al-Qasos coba kalian buka di dalam Al-Quran surat Al-Qasos artinya apa teman-teman dan di dalamnya ada kisah seru apa untuk itulah teman-teman ayat-ayat makiyah yang selama 13 tahun diturunkan Allah di kota Mekah ketika Rasulullah tahap pada fase pertama masa kenabiannya terbagi menjadi dua pertama 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah untuk itulah teman-teman begitu pentingnya kisah bertutur kisah kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menuturkannya dalam rangka bulan bahasa untuk itu teman-teman latih bagaimana kita berkomunikasi dengan cara bertutur kisah yang menarik apa sih tahapan yang harus kalian persiapkan ketika kalian akan bertutur kisah kali ini medianya adalah buku kisah atau buku sirap pertama teman-teman kalian persiapkan buku yang kalian miliki boleh juga kalian mengakses di perpustakaan digital milik Perpusnas kalian searching ya oh iya kalian menggunakan media-media sosial atau digital itu termasuk salah satu enam literasi dasar masih ingat kan teman-teman iya literasi digital selain literasi baca tulis dan juga literasi numerasi ada literasi sains dan juga literasi yang lainnya ini menjadi penting karena kita sebagai manusia berkomunikasi salah satunya dengan cara bertutur apabila Allah memberikan kehendak yang lain kita tidak bisa bertutur dengan lancar maka kita juga bisa belajar dengan cara bahasa isarat teman-teman sudah siap kita akan mendalami bagaimana teknik bertutur kisah melalui membacakan buku cerita pertama kalian siapkan buku referensinya yang kedua kalian baca dulu kisah yang akan kalian bacakan setelah itu kalian pilih dan kalian amati diksi tanda seru tanda tanya koma dan juga titiknya setelah itu kalian menggunakan intonasi memainkan suara tinggi suara rendah kadang suara berteriak keras atau suara berbisik berbisik itu agar ketika kalian membacakan kisah dan orang yang mendengarkan kisah kalian tidak merasa jemuh berikutnya kalian gunakan ekspresi wajah ketika menuturkan kisah maka kejadian kisah-kisah yang kalian bacakan ketika kisah itu seru maka kalian harus antusias ketika kisah itu bergembira kisahnya gembira dan menyenangkan maka kalian wajahnya juga harus bergembira tapi ketika kisah itu menyedihkan maka ekspresi kalian pun juga harus ikut ekspresi sedih itu ya tentang ekspresi berikutnya strip berikutnya adalah gunakan gerakan tangan dan anggota tubuh seperlunya ya teman-teman untuk menegaskan kisah yang akan kalian sampaikan semudah itu cara bertutur kisah dengan menggunakan buku cerita teknik ini juga kita kenal sebagai read aloud membaca nyaring teman-teman sekarang kehadian akan memberikan contoh kepada kalian ya tahapan ini terbagi menjadi tiga tahap tahap pembukaan tahap inti dan juga tahap penutup sekarang kehadian akan memberikan contoh kepada kalian untuk tahap pembuka atau openingnya buku bisa kalian persiapkan seperti ini apabila kalian akan bertutur kisah dengan audien di hadapan kalian atau dalam rekaman seperti yang kehadian lakukan saat ini kemudian yang kedua jangan lupa TSB tatap senyum dan bertutur atau berbicara pastinya berbicara yang menarik baik kita kasih contoh adik-adik kali ini bersama dengan kehadian kita akan menyimak kisah dari buku siroh yang berjudul Muhammad teladanku kisah yang akan kehadian bacakan berjudul tiba di kota Madinah apakah kalian pernah berkunjung ke kota Madinah atau kalian ingin pergi ke kota Madinah atau kalian pernah melihat di peta dimanakah kota Madinah nah teman-teman kita akan membaca kisah seru hijrah Rasulullah dari buku ini teman-teman kita bacakan bersama-sama ya adik-adik ini adalah tahapan opening kalian bacakan cover bukunya judulnya kalau itu ada penulisnya sampaikan siapa penulisnya kemudian gunakan pancingan untuk bertanya kepada audien atau kepada siapa kalian akan bertutur seperti yang tadi kadin sampaikan karena kita akan berkisah tentang tiba di kota Madinah maka kalian boleh bertanya apakah kalian tahu kota Madinah apakah kalian pernah berkunjung ke sana apakah kalian pernah melihatnya di peta itu adalah pertanyaan-pertanyaan awal untuk membuka apakah audien tertarik atau mereka merasa merasa kurang tertarik kalian bisa cek ya dari ekspresi audien ketika kalian membacakan kisah tersebut bagi audien bagi orang-orang yang menyimak tutur kisah kalian pernah datang ke kota Madinah maka sampaikan kita akan terionian kita akan mengingat kembali kenangan di kota Madinah pastinya di Masjid Nabawi seperti itu ya teman-teman ya setelah pembukaan dilakukan kalian tandai halaman buku yang akan kalian baca sehingga ketika kalian nanti akan menuturkan kisah kalian tidak perlu bingung mencari buku dan halamannya nah setelah ditandai kalian sudah baca sebelumnya dan sekarang tahapan yang kedua adalah kalian membacakan kisahnya kalian akan beri contoh tiba di Madinah kota yasrib dipenuhi bermacam-macam perhiasan indah untuk menyambut kedatangan Rasulullah yang tercinta wah orang-orang kota yasrib karena dulu kota Madinah dikenal dengan nama yasrib mereka menghias sepanjang jalan dengan perhiasan-hiasan yang ramai dan indah ketika Rasulullah tiba seluruh kaum muslimin baik perempuan dan laki-laki anak-anak dan juga budak belian keluar rumah untuk menyambut kedatangan Rasulullah Rasulullah yang telah lama mereka nantikan anak laki-laki dan para budak laki-laki rame-rame berbaris di jalan seraya bersorak telah datang Muhammad telah datang Muhammad ya Muhammad ya Rasulullah kata anak laki-laki dan anak-anak yang lainnya menyambut kedatangan Rasulullah tercinta para pemuda dan laki-laki dewasa mereka menghunduskan pedang dan tombak sebagai tanda siap mati membela Rasulullah wah pasti suasana waktu itu sangat meriah ya teman-teman ya para pemuda dan juga kaum muslimin yang lainnya mereka mengiringi Rasulullah dari kubah seraya berseru bersama telah datang Nabi Allah telah datang Nabi Allah telah datang Nabi Allah kata mereka nah teman-teman ini bagian yang kedua ya ketika kalian membacakan inti kisah yang kalian tuturkan selanjutnya setelah yang ini tentang penutupannya ada-ada yang soleh dan solehah sekarang kita akan di bagian penutup bagian penutup adalah bagian bagaimana kalian mereview sesara singkat kisah yang telah kalian tuturkan melalui buku cerita ini seperti ini ya teman-teman ya nah adik-adik tadi sudah kita dengar ya apa yang kakak bacakan dari kisah Rasulullah ketika mereka datang ke kota Yasrib atau kota Madinah orang-orang mencintai Rasulullah dan Rasulullah pun mencintai mereka dengan bukti orang-orang menyambut dengan meriah Rasulullah sangat senang sekali dengan penduduk kota Madinah dan Rasulullah mendoakan kota Madinah beserta dengan penduduknya apakah kalian mau menjadi anak-anak yang dicintai Rasulullah yuk teman-teman kita ikuti teladan dari hikmah para penduduk kota Madinah yang menyayangi saudara-saudaranya kaum muhajirin karena mereka dari kota Mekah menuju kota Madinah disebut kaum muhajirin dan orang-orang kota Yasrib atau kota Madinah disebut kaum ansor untuk itulah Rasulullah mempersaudarakan dua kaum tersebut apakah kalian mau menjadi anak-anak yang bersaudara dengan teman-teman kalian di negara belah dunia manapun ya teman-teman inilah kisah yang kita bisa ambil dari salah satu kisah yang berjudul tiba di kota Madinah itu tadi adik-adik ya contoh bagaimana nanti kalian mulai melakukan pembukaan membacakan buku cerita atau kisah dan juga menutupnya ketika membuka jangan lupa kalian tanya dari apa yang ingin kalian sampaikan dari judulnya apakah kalian tahu kota Madinah apakah kalian pernah ke kota Madinah gunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya teman-teman ya yang kedua kalian bacakan isi cerita tersebut dengan memperhatikan tanda seru tanda tanya koma dan juga tanda titiknya juga jangan lupa bagaimana kalian nanti mengolah suara seperti suara besar ya Rasulullah telah datang juga mengolah dengan suara kecil Rasulullah sudah datang dan kalian juga boleh memainkan ketika membacakan narasi dengan bahasa yang indah penduduk kota Madinah mereka sudah menunggu Rasulullah lama seperti itu teman-teman dan penutupnya kalian rangkum apa sih yang ingin kalian sampaikan kepada pendengar kalian pertama seperti yang tadi kalian contohkan tentang bagaimana penduduk kota Yasir Madinah sudah lama menunggu kedatangan Rasulullah ketika hijrah kemudian kalian juga boleh sampaikan juga tentang siapakah kaum muhajirin dan kaum ansur karena itu terkait dengan Rasulullah datang ke kota Madinah demikian ya teman-teman ya secara pendek tentang bagaimana kalian bertutur kisah melalui media buku sirah atau buku cerita semoga ini bermanfaat buat kalian dan teman-teman anak-anaknya soleh-solehah SD Rodotujana dan selamat berkisah dan jangan lupa ya rajin membaca salam literasi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati